Akibat ditinggalkan saat sedang memasak, 30 rumah di Kelurahan Legok hangus terbakar. Peristiwa ini melipatkan 13 unit mobil pemadam kebakaran untuk memadamkan api tersebut. Sebanyak 30 rumah di kawasan padat penduduk di Kelurahan Legok RT8 hangus terbakar. Peristiwa kebakaran yang menghanguskan 30 rumah tersebut terjadi pada Kamis 26 Juli 2023 pagi. Gadis Damkar Kota Jambi Mustari Avanti mengatakan, pihaknya mendapatkan laporan sekitar pukul 8.30, setelah itu petugas pemadam kebakaran menuju ke lokasi. Duna pelakukan pemadaman dan pendinginan pihaknya menerunkan 13 unit mobil pemadam kebakaran, yang juga dibantu oleh TDRM dan PSJ 119 untuk tim madis. Kebakaran hebat ini bermula dari salah satu rumah warga yang ditinggalkan pada saat memasak dan kondisi rumah sudah terkunci. Sementara itu, di saat petugas Damkar mendobrak rumah tersebut, ada ledakan yang diduga dari kompor gas. Dalam kondisi tersebut, rumah padat penduduk ini sebagian besar bermaterial papan, sehingga api dengan cepat menyambar. Ditambah juga arah angin yang melewati ke arah pemukiman. Pada hari ini kami menerima laporan dari masyarakat pada saat memasak dan kebakaran di SP 5 kurang kekos. Dan kami menerima armada 13 yang dibantu dengan BDAM, satu armada yang menggunakan juga mesin abu yang menyambut sumber air di belakang. Dan juga PSJ 119 untuk tim madis. Dan biadanya ini sumber yang kita dimanir di masyarakat berawal dari salah satu rumah yang ditinggalkan, karena pada saat itu sedang memasak. Proses pemadaman kebakaran ini memakan waktu 1 jam setengah. Saat ini tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut dan jumlah kerugian ditaksir mencapai 1 miliar rupiah. Terima kasih telah menonton!